Wow! Ketil menjadi juara! Wow! Julesian pada Bangung! 25 tahun! Terbayar sudah! Ah, basket Indonesia. Mau makan dari apa kamu kalau jadi pemain basket? Mana bisa hidup dari basket? Pernyataan itu tentu sering dilontarkan kepada mereka-mereka yang memilih untuk berkarir dan hidup dari dunia basket. Tentu ada alasan kuat dibaliknya. IBL sendiri sudah diadakan 20 kali. Namun 3 per 4 yang dijuarai oleh hanya 2 tim saja. Ya, 2 tim saja. Padahal totalnya mungkin hampir 20 atau lebih tim yang pernah berlagak di liga ini. Namun pada IBL 2023 ini berhasil tercatat juara baru yaitu Prawira Bandung. Tim yang belum pernah menjadi juara IBL sama sekali. Dan menurut gue, akan terjadi perubahan yang sangat-sangat besar tidak hanya dalam liga IBL. Namun untuk basket Indonesia juga mulai dari titik ini. Yang pastinya akan mengubah semua pandangan orang terhadap basket Indonesia. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebenarnya, Prawira pernah menjadi juara Liga Profesional Basket Indonesia. Namun bukan IBL. Tapi tepatnya pada Liga Koba Tama. Yaitu Liga Profesional Basket Indonesia sebelum tahun 2003. Terakhir Prawira juara adalah pada 1998. Sudah 25 tahun lalu. Prawira adalah tim yang hebat di masa itu. Mereka langganan masuk final dan sudah 3 kali juara bahkan. Namun mereka menggunakan nama lain, yaitu Hatex dan berubah menjadi Panasya. Lalu di era IBL berubah menjadi Garuda. Dan terakhir sekarang menggunakan Prawira. Dan menyambung dari video gue sebelumnya tentang kekalahan Satria Muda di IBL 2023 kemarin. Gue merasa Prawira akan menjadi dinasti selanjutnya bagi IBL. Tapi sebelum kita sampai di situ, gue merasakan ada perubahan bagus dan positif yang gue rasakan di basket Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Yang puncaknya adalah emas dari Indonesia di SEA Games 2021 lalu. Dan juaranya Prawira di IBL ini. Kalian pasti sudah mengetahui Liga Basket SMA tertinggi di Indonesia, yaitu DBL. Dari tahun ke tahun, DBL telah menghasilkan banyak sekali bintang-bintang muda yang potensial. Namun sayang banyak dari mereka yang memutuskan untuk tidak melanjutkan dunia basket mereka ketika sudah menginjak profesional atau bahkan masa kuliah. Alasannya tentu salah satunya, akibat keuangan pemain basket yang katanya tidak stabil. Menyambung juga dengan yang gue omongin tadi, di mana 20 kali IBL diadakan, 16 juara diantaranya dipegang oleh dua tim besar saja, yaitu Satria Muda dan Setapak. Dua tim ini diisi oleh pemain yang tidak hanya hebat, tapi luar biasa hebat. Tentu, keuangan tim-tim besar di IBL lebih stabil dari tim menengah ke bawah. Dan hal inilah yang membuat para calon pemain atau mungkin orang tua enggan memperbolehkan anaknya berkarir di dunia basket. Karena kalau mereka tidak hebat dan tak bisa masuk ke tim besar, sebaiknya jangan berkarir basket. Begitu menurut pemikiran mereka. Tapi menurut gue, hal ini sudah tak relevan dengan basket Indonesia. Tapi untuk menjelaskan ini, kita harus balik ke 10 tahun lalu. Tahun 2012 adalah masa di mana smartphone belum semarak sekarang. Mau nonton basket harus datang langsung ke lapangan. IBL masih full pemain lokal, ya masa-masa yang indah. Tapi disinilah semua berawal. Tiap tahunnya, DBL memilih 12 pemain putra dan putri terbaik di Indonesia untuk diberangkatkan ke Amerika. Hal ini masih diberlakukan sampai sekarang. Namun dari semua tim yang dipilih tiap tahunnya oleh DBL, kalian pasti setuju bahwa DBL All Star 2012 adalah yang terbaik. Faktanya dari 12 pemain pria ini, 9 pemain menjadi pemain IBL. 3 diantaranya menjadi All Star IBL, 5 pemain menjadi juara IBL, 1 pemain menjadi Finals MVP, dan 1 pemain punya medali emas SEA Games. Ini tim DBL All Star terbaik yang pernah ada. Namun kita coba lihat hubungan DBL dan IBL lebih luas lagi. Dari pemain-pemain yang mendapatkan emas pada SEA Games 2021 lalu, ada 4 pemain yang merupakan alumni DBL, yaitu Yuda, Vincent, Juan, dan Hardianus. Tak hanya itu, tapi dari juara Prawira kali ini juga, ada 6 alumni DBL yang berhasil mengantarkan Prawira menjadi juara. 5 diantaranya sempat masuk tim DBL All Star. Hanya Yuda saja yang tidak. Namun melihat Yuda yang performanya sudah menyamai para MVP IBL, kita setarakan saja dengan mereka. Ini bukti bahwa Liga-Liga Basket SMA sudah menciptakan sarana yang menyediakan pemain-pemain hebat di tanah air sejak 2012, dan kita sedang menuainya sekarang. Sekarang gue mau bahas lebih dalam tentang juara Prawira 2023 dan apa hubungannya dengan perubahan besar basket Indonesia mendatang. Apakah kalian tahu seberapa tidak masuk akalnya Prawira bisa menjadi juara di tahun ini? Prawira di IBL 2020 dan 2023 tidak mengalami perubahan roster yang begitu banyak dari sisi pemain lokal. Tapi di awal musim, gue mengira Prawira mengalami penurunan malah. Mereka kehilangan Arief Vidayat, point guard hebat yang pernah menjadi juara di CLS, lalu Andre Adriano, mantan Six Man of the Year, serta Abraham Damar, pemain utama mereka, sang MVP, yang harus bermain di Jepang. Ini adalah kehilangan yang tampak sangat-sangat besar di awal. Karena dengan MVP mereka saja, pada musim 2021, mereka keok di ronde pertama oleh kuda hitam West Bandit. Musim 2022, mereka keok 2-0 di semifinal. Seperti mereka telah terkena kutukan. Pertama gue kira, tim ini bakal menurun. Masih masuk playoff, tapi nggak bakal bisa bersaing dengan tim-tim besar lain seperti Satria Muda, Plita Jaya, dan Dewa United. Namun, iya, mereka membungkam semua orang saat di regular season, di mana mereka menjadi tim peringkat 1 terhebat dari total 16 tim. Mereka mengirimkan 3 pemain di gelaran All-Star 2023. Di akhir musim, mereka menyebat hampir semua gelar penghargaan, di mana Brandon Francis jadi foreign MVP, Hans jadi Sixth Man of the Year, Reza Defensive Player of the Year, dan pelatih Singleton menjadi Coach of the Year. Namun, regular season adalah hal yang sangat berbeda dengan playoff. Untuk menang di playoff, Anda tidak hanya harus hebat defense dan offense, namun Anda harus punya banyak pengalaman, dan yang terpenting adalah punya killer mentality. Mentalitas untuk selalu ingin menang, meski dalam kondisi tidak diuntungkan dan dihujat. Mentalitas ini ada dalam diri pemain-pemain hebat NBA, seperti Jimmy Butler, LeBron James, dan Giannis Antetokounmpo. Dan menurut gue, mentalitas ini menjelema di pemain-pemain prawira. Ketika di final, mereka dalam kondisi yang sangat pincang. Selain kehilangan Abraham, mereka juga kehilangan Brandon Francis, pemain utama mereka, mencetak angka utama mereka, yang harus dikeluarkan oleh wasit, dan disangsi tidak boleh bermain selama final. Ketika ini terjadi, semua orang mengira bahwa pemenang dari final ini sudah ditentukan, yaitu pelitaan jaya. Mereka punya 3 pemain pemenang medali emas, 1 calon MVP, pemain import yang sangat eksplosif, namun malah ini yang terjadi. Dari IESA ya? Iya, IESA ya, sebisa mungkin. Wow! Di Francis, Reza sudah menunggu, fake yang baik. Ada fake yang bagus! Reza! Nice fake. Tempat. De Jakuntara, 3 poin. Berhasil! Reza. Oh, nice footwork. Nice footwork. Berhasil! Reza! De Jakuntara! Joklat! Joklat! Oh, nice layup, Reza! Berhasil! Berhasil! Dari Reza! De Jakuntara, 3 poin. 3 poin, Reza! Ya, killer mentality dari seorang Reza Guntara keluar, dimana ia finish dengan 26 poin, 7 rebounds, 66% field goals, dan 100% free throws. Bahkan Reza mengalahkan perolehan poin yang dicetak oleh 2 pemain import pelita jaya total. Wow! Namun semua orang berkata ini cuma hoki saja. Tenang, masih ada 2 game lagi dan pelita jaya pasti akan bangkit. Topland and Frenchie sudah keluar. Namun, ini yang terjadi di game 2. Jep, take a shot! Yudha Saputra! Yudha, ambil roll dengan Pandu. Yudha Saputra, jangan bertupu poin! Dia selesaikan sendiri kali ini. Pandu, Yudha penetrasi. Take a shot! Rasul! Yudha Saputra! Lugusnya! Yudha Saputra dari kanan! Yudha! Layup! Lugus! Dan, extra pass Yudha! Yudha Saputra! Yudha Saputra! Yudha Saputra! That's the dagger! Sekarang balik Yudha yang killer mentalitiknya keluar dimana ia mencetak 20 poin, 5 asis, dan 5 rebounds dan mengantarkan prawira juara IBL 2023 dengan rekor sempurna 6-0 di playoff tanpa kekalahan. Dan yang paling impresif adalah final MVP dari musim ini adalah Reza Guntara pemain lokal. Reza Guntara menjadi pemain lokal pertama yang menjadi finals MVP di musim ketika IBL menggunakan pemain import. Mungkin ada yang bilang bahwa seharusnya Jared Shaw yang jadi finals MVP. Secara statistik harusnya benar karena Jared Shaw punya ratan points, rebounds, serta angka plus minus tertinggi dari semua pemain prawira dalam 2 game final. Namun finals MVP tak selalu adalah pemain yang punya statistik terbaik. Ini mirip seperti Andre Igodala yang menang finals MVP 2015. Bukan karena statistiknya yang terbaik karena kalau dari itu Stephen Curry lah yang harusnya menang. Namun dia bisa melock down LeBron James di seri itu. Dimana itu adalah hal terpenting bagi juara Warriors. Sama seperti Reza yang bisa step up pada game 1 untuk membuat momentum bagi prawira. Meski ditinggal Brandon Francis. Pencapaian-pencapaian yang terjadi bagi para pemain lokal kita tak hanya di ajang internasional tapi di ajang IBL sendiri yang penuh dengan pemain import yang sangat hebat sudah membuktikan bahwa basket Indonesia sudah berjalan menuju arah yang benar. Kalau kita balik ke 10 tahun lalu dan ada orang yang bilang ke gue bahwa dalam 10 tahun ke depan Indonesia bakal menang medali emas dan akan ada pemain lokal yang menang finals MVP mengalahkan pemain-pemain import. Gue bakal ngira itu cuma dongeng. Tapi inilah kenyataannya dan inilah basket. Untuk masalah uang well gue gak tau keuangan dan gaji di IBL tapi untuk pemain-pemain yang menang SEA Games 2021 kemarin mereka mendapat bonus 5 miliar rupiah. 5 miliar! Itu bonus aja belum endorsean dan lain-lain karena kan pasti makin terkenal ya. Tak ada yang mustahil bagi setiap orang yang mau bekerja keras dan percaya. Kita sudah di jalan yang benar dan hanya menunggu waktu saja kita akan menuainya lebih lagi. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey team langsung aja cek Easy Sportswear gratis konsultasi desain dengan illustrator berkelas diproduksi dengan detail yang sangat tinggi lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda 1 style cuma 150 ribu warna dan bahan dijamin yang terbaik ini buktinya nah jadi udah terbukti kan kualitasnya no tipu-tipu langsung aja cek Easy Sportswear Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video.